Musik Saya berada di atas kapal di muara sungai Hudson di dekat Manhattan, tepatnya di belakang patung Liberty. Saya datang ke Amerika ini untuk menggali kisah-kisah inspirasi di negara yang mendapat banyak sebutan, negara super power, negara adidaya, negara impian. Kenapa? Karena banyak orang merantau ke negara ini sebagai imigran untuk mewujudkan impiannya, mengubah nasib bagi keluarganya. Beberapa mereka yang berhasil saya angkat kisahnya untuk menjadi inspirasi bagi kita semua. Ketotoan Donald Trump membuat dia juga muncul dalam versi karikatur dalam beberapa serial film seperti Home Alone 2, The Nanny, lalu Pace of Overlife, dan The Fresh Prince of Bel's Air. Dalam bentuk karakter dia sendiri, dia muncul dalam film The Little Rascals, itu tahun 2004. Donald Trump menjadi orang dengan bayaran tertinggi untuk sebuah acara televisi yaitu 3 juta dolar per episode. Itu melalui programnya yang bernama The Eventridge, yaitu sebuah reality show permainan pertandingan di mana pemenangnya akan dikontrak untuk menjadi pegawai Trump dengan gaji 250 ribu USD. Acara ini mendapat penghargaan dari Hollywood dengan nama penghargaan Hollywood Walk of Fame. Miss Universe adalah juga organisasi milik Trump. Melalui organisasi ini, ia memproduksi Miss Universe, Miss USA, dan Miss Teen USA. 2005, Trump juga meluncurkan sebuah organisasi baru dalam dunia pendidikan yang dia sebut dengan nama Trump University. Pengusaha Trump ini jatuh bangun dalam bisnis, pernah hampir bangkrut. Dia hidupnya penuh dengan kejolak, namun akhirnya dia sukses luar biasa. Salah satu yang paling dikenal mengenai pemikirannya adalah think big, berpikir besar. Semua karya-karya besar di muka bumi ini, entah itu Candi, Terusan Suez, Palm Street, di Dubai, kepulauan yang baru dibentuk di atas lautan, ataupun karya besar lainnya, semuanya dimulai dari pikiran. Karena manusia, ini badan kita ini hanya casingnya saja, tapi di pikiran kita, itulah seperti komputer, hard disk, prosesor, memori, semua itu di otak kita. Kalau Anda mengisi otak Anda, pikiran Anda dengan kisah orang besar, orang berhasil, Anda baca membuku biografi mereka, riwayat hidup mereka, Anda terinspirasi, maka pikiran Anda pun akan menjadi pikiran besar dan karya besar akan mengikuti kehidupan Anda. Mungkin saja gara-gara pikiran besar ini, ternyata Anda rugi besar juga, kehilangan besar juga. Nah, jangan sedih. Kalau Anda sudah sanggup menghadapi kerugian besar, masalah besar, dengan tidak sesetres dulu ketika menghadapi kerugian kecil dan masalah kecil, artinya Anda sudah punya pikiran dan jiwa yang lebih besar lagi. Asal Anda terus konsisten dengan impian Anda, Anda terus mengebu dan semangat memperjuangkannya, Anda konsisten untuk terus melakukannya dengan cara-cara yang benar, maka pikiran yang besar tadi pasti suatu saat akan menghasilkan karya-karya yang besar. Karena karya manusia dimulai dari pikirannya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan di depan Trump Plaza di Atlantic City Amerika. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!